Pemprov Maluku Utara melalui Dinas PUPR BPBJ BAPEDA bersama Komisi 3 DPRD Maluku Utara menggelar rapat koordinasi dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS di Jakarta pada Senin 9 September 2024. Adapun maksud pertemuan tersebut adalah membahas dana alokasi khusus infrastruktur tahun 2025. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate. Rekan Sansul Sardi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Terima kasih Rekan Yustinia, Yustinia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunus di mana saya berada kembali lagi bersama saya, Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate atau kontributor provinsi yang berada kembali lagi bersama pihak Dinas PUPR Provinsi BAPEDA Provinsi dan pihak DPPJ Provinsi Bapenas yang dilaporkan dari Jakarta pada Senin 8 September 2023 di kantor BAPEDA di mana pihak KUPR melalui PLT Kepala Dinas KUPR Sofian Kamarullah masih pihak menyatakan bahwa agenda tersebut pihaknya melakukan gembasan terkait dengan DAK kerjaan DAK nanti akan diberuntukkan dari pihak PINAS atau pihak pemerintah pusat ke KUPR dimana dalam tujuan tersebut temuan memaparkan pihaknya juga memaparkan rencana lokasi DAK tahun ini dan tahun 2005 untuk di tiga bidang yaitu di bidang SDA maksud terjalan dan irigasi tiga bidang tersebut yang dibernaung di Dinas KUPR bahkan di tiga daerah nanti ada irigasi yang menjadi prioritas prioritas daerah irigasi misalnya di daerah Taha Goal dan Telaga untuk di tiga bidang lainnya seperti jalan sekarang akan dialokasikan pada pembangunan ruas jalan tribunes misalnya di jalan Payahe Dhe Podo Sakita Dhe Podo Matuting Ranga-Ranga dan Daewuliji Kota Panggai itu daerah tersebut merupakan daerah yang masuk di Kabupaten Hal Merah Selatan daerah yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Melokotara melalui Dinas KUPR bahkan dapat ini juga dirinya akan cerminan perhatian pemerintah pusat terhadap Melokotara sebagai salah satu kontributor terbesar pendapatan negara tribunes dan dirinya saya berharap hasil rapat ini akan mempercepat persetujuan Mbak Penas untuk pengelolaan DAK selain itu rapat tersebut ya Sofian mengaku juga diikuti serta dengan pihak DPRD yaitu Komisi Tiga di mana yang Komisi Tiga dari Provinsi Melokotara di mana yang mengaku ada penekanan bahwa penekanan DPRD tanpa pihak Mbak Penas yang juga dengar langsung oleh pihaknya sejak tahun 2022 tahun 2020 hingga 2004 Pemprov Melokotara telah mengupayakan pembangunan impaks struktur jalan melalui dana alokasi pinjaman semi dan skema multi-hers tribunes karenanya dukungan dari Pemprov sangat diharapkan agar pembangunan impaks struktur terutama di jalan dan di negasi bisa segera terlisasi tribunes dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selain itu pertemuan ini langsung kata Sofian dihadiri langsung oleh anggota pimpinan dan anggota komis 3 DPRD Mokotara sekretar PMT Kepala PMJ Mokotara Abdul Farid Hasan Sekretar Dinas Pemper Mokotara Firman Dianto Kadis Kabit Sdia dan Pemper Semulamin dan sangat diharapkan koordinasi ini akan mempercepat pembangunan dan menemukan kebutuhan di Mokotara mungkin itu saja saya Sanzu Sardi melaporkan pembelikan ke studio Yustina terima kasih Terima kasih Rekan San Sulsar di Wartawan Tribun Ternate atas laporan dari Anda Selamat bertugas keempat Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia